Film dimulai saat seorang aktor amatir bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru, yang mana saat itu ia diajar betulan oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal tersebut, Dom kemudian mengajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Alasan ia merantau ke Jakarta yaitu mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Saat ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan selana dalam, ia pun sangat emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan, yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom lalu menawarkan diri untuk mendorong mobilnya, namun Dom meminta Pinkan untuk membayarnya. Sesaat kemudian Radit yang merupakan pacarnya si Pinkan, kemudian meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, Dom hanya dibayar goceng. Dom lalu bertanya ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah, karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Di sini mereka berdua lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba. Setelah masuk ke dalam kamar, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit yang akhirnya tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoba. Perlu diketahui, ternyata si Dom ini adalah seorang pemuda yang haus akan sek. Karena pada saat itu, dirinya melakukan VCS dengan seorang wanita. Tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Radit juga ikut masuk karena si Dom ini sudah tidak punya uang, ia pun meminta pekerjaan ke mereka. Meskipun ia sendiri tahu kalau pekerjaan tersebut tidak baik. Setelah tas dan juga pakaiannya diperiksa, Dom akhirnya diterima kerja, mengingat beberapa anak buahnya yang sudah tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana caranya menimbang serta memasukkan narkoba ke dalam hukus permen. Jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam breaking ketika menjadi kurir narkoba agar tidak dicurigai. Setelah itu, Dom diberikan HP dari bintang untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantar. Satu lagi, jangan pernah lu kurang-kurang itu barang. Singkat cerita, Dom langsung praktek cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen. Sebelum mengantarkan paket itu, Dom diajak dulu ke sebuah babershop milik Radit yang diberikan oleh PIMKAN. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dan Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut esok hari. Keesokan harinya, setelah janjian, Dom kemudian menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Tak lama kemudian, terlihat orang wanita langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya setiap harinya. Dom disibukan dengan pekerjaan barunya tersebut. Suri harinya, karena kerjaannya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoba di kamarnya. Bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoba. Keesokan harinya, Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun, saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar dan kembali mengetuk pintu. Hingga akhirnya si wanita itu mengaku kalau dia memesan burger. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama saat itu. Saat itu, Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut kemudian langsung mengambil barangnya yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom itu sendiri. Setelah itu, Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini, Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya. Menggunakan sebuah plaster agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Tapi luka plaster aja di tangan biar kayak luka. Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plaster. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menemelkan barang tersebut di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam. Yang dimana saat itu, Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah berbuat apa, kemudian menasehati untuk jangan memakai perasaan. Di dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Ia berpikir seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka sewaktu di toilet. Karena Radit ini orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium si Dom saat itu juga. Di sini, Dom hanya bisa diam karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh seorang anak kecil, anak itu bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi. Ibunya bekerja sampai malam meninggalkan kedua anaknya. Di sini, Dom merasa sangat kasihan dengan mereka. Sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Suatu ketika, Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang sambil menunggu barangnya diambil. Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum juga diambil, ia pun menelpon Radit memberitahukan hal tersebut. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. Entah apa yang habis diurus sama si Radit dengan para polisi, namun dia berhasil mengeluarkannya dari dalam pejara. Di dalam kamar, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Island, main film ketemu Chico Jericho, tetap Pak Jokowi, dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan. Namun sekarang, ia justru masuk ke dunia hitam ibu kota. Sehingga cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut, yang diketahui bernama Kansa. Gue Kansa. Gue Dom. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai pria semayat. Sehingga cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa lalu mengajaknya untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, Dom diajak mampir dulu ke kosannya. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Saat itu, Dom berpikir keras setelah mendengar bahwa penyesalan itu bisa membunuh seseorang. Hari ke hari, hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat. Dan saking dekatnya, ya kalian tahulah mereka ngapain. Setelah pulang, Dom kembali menonton film action bareng si ibu kos dan juga penghuni yang lain. Sementara itu, Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri, setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain. Meski begitu, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu olehnya. Suatu ketika saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya bisa bertemu dengan Ciko Jericho di lokasi syuting. Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Setelah itu, Dom meminta Ciko untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang ulang tahun. Dengan santainya, Dom lalu menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Hal mengejutkan terjadi karena ternyata si Radit ini sering melakukan dengan si ibu konrakan. Malam harinya, Dom memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seperti seorang waria. Kemudian Dom menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu, datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Akan tetapi, Radit langsung mendorongnya yang mana hampir saja terjadi perkelaian. Setelah itu, Dom mencoba untuk meminta maaf setelah masalah ini dianggap selesai. Radit menyuruhnya untuk menjemput pingkan karena nanti malap. Dia harus mengambil barang-barang. Lu yang jemput pingkan, gue mesti ambil barang. Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dom mengajak pingkan pergi ke Ancol. Di sana, pingkan terlihat merasa sangat nyaman dengannya. Dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, kalian pasti udah tahu adegan selanjutnya tuh bakal kayak gimana. Sepulahnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan si pingkan. Alasan ia menangis ternyata si Radit ini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap dan ternyata yang sudah menjadi cepu selama ini adalah si Pi, teman baiknya sendiri. Di sisi lain, rungka bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecadu berat. Sementara itu, Dom memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui pingkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan dengan perpisahan mereka, berakhir juga untuk filmnya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!